Intro Sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut, jika kalian suka dengan video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga loncengnya. Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi untuk video menarik berikutnya. Budayakan menyimak sampai selesai, supaya kalian tidak salah kaprah dalam menyikapi pembahasan ini. Nama Sheikh Siti Jenar cukup terkenal dalam sejarah Islam. Namun sampai sekarang belum ada yang tahu pasti, apakah sejarah yang telah tersebar di masyarakat merupakan fakta atau hanya sekedar cerita rakyat. Sheikh Siti Jenar, pernah berkontribusi dalam penyebaran Islam di Indonesia. Beliau memiliki banyak pengikut serta berbagai ajaran. Namun, salah satu ajarannya yang disebut Manu Galingka Wulogusti, pada saat itu dinilai menyimpang dari syariat Islam. Tidak hanya ajarannya, konologi kematian dari Sheikh Siti Jenar atau yang juga disebut Sunan Jepara ini, juga masih menjadi misteri mana yang benar dan salah. Untuk itu mari simak pembahasannya sampai selesai. Sheikh Siti Jenar memiliki nama asli Said Hassan Ali Al-Husaini, atau dikenal juga dengan Sheikh Abdul Jalil, atau Sheikh Lemah Abang. Beliau memiliki darah Arab sepenuhnya dengan campuran darah Melayu. Darah Melayu didapatkannya dari sang ibu, Siti Fatimah. Sedangkan, darah Arabnya diturunkan dari sang ayah, Sheikh Datuk Soleh yang dikenal sebagai ahli tafsir. Said Hassan Ali Al-Husaini diakini lahir sekitar tahun 1404 Masehi di Persia, atau yang sekarang disebut dengan negara Iran. Jika diurutkan dari silsilahnya, para pengikutnya yakin bahwa beliau merupakan keturunan langsung dari Rasulullah, melalui jalur Siti Fatimah dan Ali bin Abi Talib. Sejak di usia beliah, Said Hassan Ali Al-Husaini dititipkan di padepokan Amparanjati untuk menerima ajaran agama Islam. Padepokan tersebut didirikan oleh kakak sepupunya, Sheikh Datuk Kahfi. Setelah dewasa, Said Hassan Ali Al-Husaini mengembara ke wilayah timur Tanah Jawa. Pengembaraan itu kemudian diketahui oleh Majapahit. Atas perintah kakaknya sendiri, Sri Manganan Cakrabuana, ia diminta untuk berkontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Semasa hidupnya Said Hassan Ali Al-Husaini pernah bergabung dalam anggota wali Songo atas rekomendasi Sunan Ampel, namun ia kemudian keluar saat kepemimpinan Sunan Giri. Ia bahkan dipercaya untuk menjabat sebagai panat agama ring Sunda, menggantikan kakaknya. Ia juga pernah mendirikan sebuah padepokan dengan nama kerenda sawah di kawasan Lemah Abang, Cirebon. Dari situlah Said Hassan Ali Al-Husain mendapat julukan Sheikh Lemah Abang. Sheikh Lemah Abang juga sempat mendapatkan gelar Sunan Jepara, karena ia turut menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Namun gelar ini menimbulkan pro dan kontra, karena ada ajarannya yang dinilai menyimpang, sehingga Sunan Jepara tidak masuk dalam daftar wali Songo. Belum bisa dipastikan, apakah kontroversi yang senter mengenai Sheikh Lemah Abang yang telah turun-temurun menjadi cerita rakyat ini, memang benar adanya atau hanya sebuah isu masa lalu belaka. Ajaran Sheikh Siti Jenar yang menjadi kontroversi adalah Manunggaling Kawulo Gusti. Saat konsep ajaran tersebut terdengar oleh para wali, dan dianggap sebagai konsep yang menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga digelarlah pertemuan para wali, dan sejumlah tokoh penting di Istana Argapura, Giri atau yang sekarang disebut dengan Gresik. Pada pertemuan itu telah hadir Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Tan Gowat alias Sheikh Bentong, Penembahan Madura, Pangeran Palembang dan juga Sheikh Siti Jenar. Pertemuan diawali dengan sesi bertukar pikiran di mana para tokoh dan wali memaparkan pengetahuan serta pemahaman mereka, terkait dengan agama Islam dan hal lainnya. Riuh pada pertemuan tersebut bermula ketika Sheikh Siti Jenar mendapatkan gilirannya untuk berargumen. Saat itu dengan tegas Sheikh Lemah Abang berucap, Menyembah Tuhan dengan bersujud beserta rukuknya pada dasarnya sama dengan Tuhan, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian, hambalah yang berkuasa, dan yang menghukum pun hamba juga. Argumentasi tersebut sontak membuat beberapa orang di dalam forum berdiri menuding, bahwa Sheikh Siti Jenar telah berdosa karena menyimpang terlalu jauh dari agama dan menganggap dirinya sama dengan Tuhan. Namun dengan tenang Sheikh Siti Jenar menanggapi segala tudingan tersebut sembari berkata, biar jauh tetap benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Bagi Sheikh Siti Jenar, dasar yang ingin disampaikan dari syahadat dan tauhid adalah manunggal atau bersatu. Artinya semua ciptaan Tuhan pada akhirnya akan menyatu dengan yang menciptakan, maka dari itu menjadi manunggaling kawulogusti. Sheikh Siti Jenar tetap teguh dengan opini tersebut. Para wali memperingatkan bahwa konsep itu dapat menjadi sebuah ajaran yang sesat kepada para pengikutnya dan beliau bisa terancam hukuman mati karena melenceng dari Islam. Meskipun dianggap menyimpang oleh beberapa wali, namun menurut para pengikutnya Sheikh Siti Jenar tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Mereka menganggap bahwa ajaran manunggaling kawulogusti ini bukan bersatunya Tuhan dengan makhluknya. Melainkan berarti semua yang diciptakan oleh Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Ada banyak versi yang menceritakan kematian Raden Abdul Jalil ini. Namun cerita turun-temurun yang saat ini masih melekat dalam sejarah adalah penyebab kematiannya, karena dijatuhi hukuman mati yang merupakan imbas dari ajarannya yang dianggap sesat. Setelah adanya argumentasi dari Sheikh Siti Jenar mengenai Tuhan, wali Songo menggelar sebuah sidang dan menetapkan hukuman mati pada Sheikh Siti Jenar. Dan dia menyetujui hukuman tersebut. Bahkan meminta untuk segera dilaksanakan. Sheikh Siti Jenar memiliki pandangan tersendiri mengenai kematian. Beliau menganggap bahwa kematian merupakan kehidupan sejati manusia, di mana ia adalah hamba sekaligus Tuhan. Sheikh Siti Jenar berkata, syukur jika saya sampai tiba di alam kehidupan yang sejati, sakit dan sehat saya temukan di dunia ini. Lain halnya apabila saya sudah lepas di alam kematian, saya akan hidup sempurna, langgeng, tiada ini dan itu. Syed Hasan Ali Al-Husaini semasa hidupnya memiliki beberapa julukan, di antaranya adalah Sheikh Lemah Abang, Raden Abdul Jalil, dan yang paling sering disebut hingga saat ini adalah Syekh Siti Jenar. Ia juga sempat mendapat gelar sunan karena telah ikut menyebarkan ajaran Islam di Nusantara, yaitu Sunan Jepara. Syed Hasan Ali Al-Husaini diakini masih merupakan keturunan langsung dari Rasulullah, yang semenjak kecil telah diajarkan untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Ia juga mendalami ilmu tasawuf dan makrifat. Hingga ia menyuruhkan ajaran Manung Galing Kawulogusti, yang disebut-sebut melenceng dari syariat Islam, karena menyamakan diri sendiri dengan Tuhan. Ajaran ini dianggap sesat dan menyebabkan dia harus menerima hukuman mati akibat pemikiran tersebut.